Nah halo guys balik lagi sama gua Heru ya Nah jadi video kali ini gua mau pasang bagian bandul stang dan gantungan kunci ya eh gantungan kunci gantungan barang sorry nah disini untuk bandul stang sama gantungan barangnya gua ambil dari ARM ya dan dari ARM ini dia bahannya aluminium ya dan proses CNC untuk warnanya ini warna anodeis ya Nah untuk bandul stang gua yang sebelumnya ini juga sama ya banyak aluminium dan cocakan ala-ala piramidnya kayaknya nih tapi karena edisi bosen aja jadi mau gua ganti aja ya pakai punya ARM dan nantinya untuk perintilan-perintilannya pengennya sih pakai ARM semua ya cuman di sini kita nyicil aja ya jadi dua-dua biji lah nah karena untuk bandul stang yang sebelumnya itu emang kayak gini nih ada terlalu banyak ya renggangnya ini sekitar berapa cm nih 2 cm kayaknya sedangkan yang ARM ini dia kayaknya sedikit ya renggangnya enggak terlalu lebar jadi ini menurut gua agak terlalu apa ya tampilannya kurang lah ya jadi disini gua memutuskan buat ganti aja pakai punya ARM dan kebetulan ini untuk bagian ininya nih ini kayaknya renggangnya enggak terlalu jauh ya ini juga ia terlalu jauh nih renggangnya nah kemudian untuk gantungan barang ini udah lama banget ya ini sebelum gua punya YouTube nih udah pakai model tuton kayak gini ini udah ketinggalan zaman ya modelan tuton-tutan kayak gini ini juga nah ini juga untuk warnanya udah pada pudar ya ini tuton biru kuning jadi ini mau kita ganti aja pakai CRM juga ya tapi disini gua ambilnya warna merah dan untuk warna itu bisa kalian pilih sendirinya banyak pilihannya dan sebenarnya untuk warna juga gua agak bingung sebenarnya untuk bandulnya warna silver sedangkan jantungan barangnya warna merah tadinya pengen serba silver jadi kayak bagus aja ya tadinya pengen serba silver tapi merah juga kayak menggoda gitu itu jadi gua ambil yang merah aja kita coba aja pasang ya semoga aja matchingnya kesini tinggal pasang aja gampang ya ini udah ada bautnya juga ini pakai baut pakai baut ngeblur pakai baut el ya dan untuk gantungan barang juga udah dapet baut el nya mantap ini untuk bossingnya gantungan barang Oke ini tinggal kita pasang aja ya kita bongkar dulu bandul yang ini sama gantungan barang yang lainnya kita eksekusi guys selamat menikmati 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 dan barangnya udah kepasang untuk cara pasangnya gampang ya kalau dimotor Honda itu tinggal pasang aja kita lepas bagian karetnya dan juga emburnya ya karena di sini buat Honda dia udah ada dreadnya ya didalamnya jadi tinggal kita pasang aja bautnya nah sedangkan untuk Yamaha ini harus dipakai ya Yamaha itu kan bagian setangnya enggak ada dudukan dread bautnya ya jadi ini harus dipasang nih nanti kita coba contohin ya untuk cara pasang di Yamaha ini ini harus dipasang dan juga memburnya harus dipasang ya untuk gantungan barang juga udah kepasang gampang ya cara pasangnya ini ada space buat gantungan barangnya dan warnanya merah matching sih sebenarnya sama warna bodi merah-merah untuk pandu tang warna silver universal ayah silver masuk ke mana aja dan untuk air M itu dia ada semacam nah ada semacam nemteknya ya di sini ada tulisan air Mnya dan juga nemtek yang lainnya kalau warna silver kurang kelihatannya kalau merah kelihatan banget tulisan air Mnya nah guys di sini gua mau kasih contoh aja ya untuk pemasangan di motor Yamaha karena motor Yamaha itu setangnya enggak ada dudukan dread bautnya ya jadi disini harus pasang sama bossing ini bossingnya modelan karet untuk bossing sendiri beli itu macem-macem ya ada yang karet juga ada yang aluminium juga ya Nah jadi cara pasangnya ini dipasang kayak gini ya kayak awalnya pas kita beli posisi kayak gini karetnya dipasang ya kebagian bandul ya kemudian kita pasang juga umurnya nah ini tinggal kita kencengin nanti simurni kalau dikencengin dia masuk ke bagian dalam karet ini ya kalau kita kencengin bautnya masuk ke bagian karet otomatis karet ini dia bakal mengembang ya Nah setelah karet mengembang ini dia bertujuan untuk mengunci ke bagian selongsong stang ya jadi dia ngegrip ke bagian selongsong stang kayak gini jadi dia beratnya nempel ya Coba kita kencengin ya apakah murnya bakal masuk ke dalam ini tinggal kita putar aja ya kunci L nya dan simurnya dia menempel ke bagian bossingnya atau kebagian karetnya nanti dia masuk ke bagian dalam nih otomatis dia si bagian karetnya mulai mengembung ya ini masukin ke bagian selongsong stang ya kemudian kita kencengin untuk pasang di motor Yamaha ataupun stang yang enggak ada dudukan drat bautnya ya tinggal kita kencengin aja sembari dipegangnya untuk bandulnya ini gua kasih contoh aja ya soalnya dirumah nggak ada motor Yamaha ya nih nah lebih kayak gini dia jadi mengembang jadi kembung kayak gini ini dia si karetnya jadi ngegrip ke bagian berbagian stang motor ya nah kurang lebih kayak gini nah jadi gitu aja ya untuk info kalau kalian pasang di motor yang enggak ada dudukan dratnya jadi kalian tinggal pasang aja untuk bossingnya atau bagian karetnya ya jadi kayak gini nih dia pas pasang jadi ini mengunci atau ngegrip ke bagian stang ya selongsong stangnya Oke nah guys jadi videonya cukup segitu aja ya sharing dari video ini kali ini cuma sekadar pasang bandu sama gantungan barangnya untuk kasih lahirnya memuaskan ya untuk bagian renggangnya jadi enggak terlalu renggang dan juga dia ya enggak terlalu renggang ya dan jadi agak lebih panjang masih panjang sepian sih enggak terlalu panjang juga ya oke cakep kemudian bagian gantungan barang juga matchingnya warnanya merah kayak gini dan pasangnya gampangnya tinggal kita pasang aja sih udah beresnya karena videonya udah beres mungkin segitu aja yang bisa gua sharing kali ini kurang lebihnya bisa kita sharing di bagian komentar aja ya Terima kasih udah nonton jangan lupa di like di komen dan di subrek ya guys ya Oke see you next video guys bye bye bye